Baik, Bapak-Ibu sekalian, di sesi kedua ini, di mata kuliah filantropi Islam ini, saya ingin mengulas sedikit saja tentang bagaimana praktek filantropi Islam sebelum kemerdekaan di Indonesia. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, pasti pertanyaan kita pertama adalah, kapan sebenarnya filantropi itu masuk di Indonesia? Filantropi itu masuk di Indonesia tentu semenjak ada manusia di Indonesia, semenjak ada sebuah peradaban di Indonesia, maka saling membutuhkan satu sama lainnya. Orang punya hati nurani, maka orang akan ibah melihat orang susah, orang akan membantu ketika ada orang kesulitan dan berbagai macamnya. Tapi kalau bicara tentang filantropi Islam, maka kita akan melihat bahwa praktek filantropi Islam itu sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia. Jadi semenjak Islam masuk ke Indonesia, maka filantropi itu sudah ada. Saya sudah katakan tadi di awal, bahwa uniknya umat Islam itu, ketika dia berkumpul, ketika dia masuk sebuah negara, maka satu yang dibutuhkannya adalah dia butuh sholat Jumat. Ketika butuh sholat Jumat, maka di situ terbangun sebuah komunitas, komunitas Jumatan. Jadi Masya Allah luar biasa. Ketika komunitas Jumatan terbangun, maka di situ ada kebutuhan akan masjid, kebutuhan pendidikan, dan berbagai macamnya. Nah, pada akhirnya kalau kita perhatikan bagaimana pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan, itu juga telah dipraktekkan filantropi Islam. Zakat dan sedekah, raja-raja Melayu misalnya kita bisa lihat, itu diberikan, zakat dan sedekahnya itu diberikan pada saat upacara kerajaan. Seperti upacara kelahiran, memotong rambut, nazar, dan berbagai macamnya. Ini yang dikatakan tadi adalah dengan istilah filantropi sebagai siar. Siar kaum parraja, kemudian memberikan filantropinya, sebagian hartanya. Dan itu tidak tanggung-tanggung Bapak-Ibu sekalian. Kalau Bapak-Ibu lihat prakteknya di kerajaan Melayu, itu ada emas dan berbagai macam yang diberikan. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Nah, kemudian kita juga lihat misalnya, selain dimanfaatkan untuk siar Islam, filantropi juga dimanfaatkan untuk dana perjuangan. Dalam perjuangan bangsa Indonesia, menentang penjajahan, zakat, terutama bagian pistabilahnya, dimanfaatkan dana perjuangan. Kita bisa lihat bagaimana perang padri, banyak lagi perang-perang yang lainnya yang juga merupakan dari kekuatan dana umat. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, filantropi juga dimanfaatkan untuk kekuatan ekonomi dan pendidikan. Faktanya ada banyak tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU Persis, dan lainnya. Nah, kita penting untuk catat bahwa filantropi masyarakat Aceh yang pertama sekali membeli pesawat untuk negeri ini. Jadi, kalau Bapak-Ibu pergi ke Taman Mini, di situ ada anjungan Aceh, maka kenapa di depan anjungan Aceh di situ ada pesawat? Karena itu adalah filantropi yang dikumpulkan oleh ma'am Aceh, dengan emasnya dia mengatakan, ini, kami kumpulkan emas kami semuanya, belikanlah pesawat untuk Indonesia ini. Jadi, Masya Allah luar biasa dasarnya. Jadi, kalau bicara tentang perjuangan, Masya Allah luar biasa orang-orang tua dulu mengorbankan emasnya semuanya untuk sebuah kemerdekaan, untuk sebuah filantropi yang Masya Allah luar biasa hebatnya. Nah, lalu kemudian kita lihat, bagaimana Pak Hendra dari sisi regulasi yang dilakukan pada saat itu? Kita lihat, pertama dari sisi wakam. Ada surat edaran setaris gubernur, tanggal 31-1905. Nah, ini nomor 43. Itu termuat di situ dalam bisblat dikatakan bahwa surat edaran ini tunjukkan kepada para wilayah di Jawa dan Madura, supaya bupati mendata rumah-rumah ibadah. Itu yang saya bilang tadi. Di satu sisi, bagus istilahnya mendata rumah-rumah ibadah. Tapi tentu akan menjadi problem. Surat edaran setaris gubernur ini, terus tanggal 4 Juni 1931, termuat dan berbagai macamnya, mengatur keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakam. Nah, harus ada izin. Kalau tadi cuma mengatur mendata saja, lebih lanjut, lebih sulit lagi, bahwa untuk bisa berwakam harus izin bupati. Bupati memerintahkan agar wakam yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama dan diberitahukan kepada asisten dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian surat edaran setaris gubernur 27-1935. Nah, ini juga menarik juga, bahwa dalam melakukan pendataan harta wakam, sayangnya peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya, didasarkan pada keinginan politik, tapi juga yang jujur dan berbagai macamnya, karena ada udang di Balibakwan tadi, yang berbicara istilah Pak Hendra itu selalu. Nah, saya pikir itu wakam ya. Lalu bagaimana zakat, Pak Hendra? Zakat juga demikian. Ada Bisblad 1892 tahun 1893, kebijakan pemerintah Belanda mengenai zakat. Tujuannya bagus, mencegah penyelewangan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja di administrasi zakat. Tapi kemudian 1905, tujuannya adalah melemahkan dana kekuatan rakyat bersumber dari zakat. Nah, ini perang padri, perang dan berbagai macamnya. Sudah kelihatan itu kekuatan dana rakyat dari zakat. Dengan melarang pegawai pemerintah dan periayaan perbumi ikut membantu pelaksanaan zakat. Jadi, Masya Allah, Bapak-Ibu sekalian, ya inilah yang terjadi kalau bicara tentang kemudian tadi kekuatan dana rakyat, filantropi, lalu kemudian ada panggilan agama, lalu kemudian ada kebijakan pemerintah. Nah, kalau kita perhatikan pemerintah penjajah, jelas namanya penjajah, tidak ingin kemudian bagaimana kekuatan dana umat itu melemahkan mereka. Nah, saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian sangat menarik kalau bicara ini. Dan besok mudah-mudah minggu depan kita akan bicara lagi tentang lebih lanjut setelah kemerdekaan, bagaimana yang terjadi. Dan setelah itu baru kita masuk intinya yaitu zakat, wakab, dan itu bagaimana efeknya atau multiplier efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat atau yang dikenal dengan perubahan. Nah, saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian senang sekali, tapi waktu juga kadang-kadang mengakhiri kita. Jadi kalau bicara ini, Masya Allah, dasar. Nah, jadilah bagian perubahan itu. Kalau tidak bisa merubah orang banyak, setidaknya merubah diri sendiri. Kalau tidak bisa sedekah yang banyak, sedekah yang kecil, kalau tidak bisa sedekah yang kecil, sedekah yang ada yang senyuman. Itu lebih baik. Kalau tidak bisa memberi inspirasi besar, jangan sampai menjadi beban dengan orang banyak. Nah, jadi tetap semangat. Hidupnya cuma sekali kok. Jangan sampai kita berpulang ke Allah hari ini, besok, atau besok yang lagi, tapi tidak punya manfaat bagi sesama. Jadilah orang bermanfaat. Itu yang membuat umur kita akan panjang. Itulah yang membuat umur insinyur sholah akan dikenang selama masanya. Itu yang membuat Buya Hamka dikenang. Itu yang membuat Haji Ahmad Dahlan dengan konsep Al-Ma'un yang dikenang sampai hari ini. Haruskah kita berpulang tanpa manfaat yang kemudian hanya dikenang, lahir di Ciputat, meninggal di Ciputat. Tidak ada artinya. Wah, singkat banget hidup ini. Sudahlah, let's go men. Ayo, mulailah. Kita masih punya uang, masih punya nafas. Jika orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jika orang lain mampu berbuat untuk pilantropi, kenapa saya tidak bisa? Bangunlah. Pilantropi ITB ini yang bangkit, mudah-mudahan menjadi besar seperti insinyur sholah dan banyak lagi pilantropi-pilantropi lain. Wah, sudahlah. Semakin panjang. Mudah-mudahan, akhir pekan yang menyenangkan. Mudah-mudahan, meneladani Rasulullah. Katakanlah, kalau Anda mencintai Allah dan Rasulnya, ikutilah Rasulullah. Maka Allah akan mencintai Anda. Syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Berdagang. Nah, sudah dagang belum? Nah, kalau sudah dagang nanti, jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah, jangan lupa berwakaf. Nah, mudah-mudahan, semakin banyak ya. Kehijaman dahlan, dagang apa, Indra? Datang. Dagang. Kehijaman dahlan, dagang. Dia punya pabrik di mana-mana. Itu yang menyebabkan dakwahnya berkembang sampai ke Medan. Heran kan, kok di Jawa, dia kok bisa berkembang di Medan, di Padang? Nah, melalui dagang. Thank you, thank you, thank you. Makasih, senang sekali. Dan mari kita sama-sama akhiri berdoa. Bye-bye. Terima kasih.